Intro Halo sahabat kompas.com, kenalin aku Bucara Berta Aku Sukiwa Dari Putri Dan hari ini Travel Journals bakalan keliling kompas di terbesar keempat di dunia Yaitu Masjid Istiqal yang ada di Jakarta Kami bakal kajak kamu berkeliling dan mengupas nih fun fact-fun fact di setiap sisi bangunan masjid Dan juga cerita di balik pembangunan masjid ini Penasaran kan? Kita langsung masuk aja yuk Yuk, kita keliling sekalian kilas balik untuk merayakan hari jadi ke-45 Masjid Istiqal Tahu gak sih, masjid ikonik ini bukan hanya menjadi masjid terbesar di Asia Tenggara Ternyata juga terdaftar sebagai masjid keempat terbesar di dunia Dengan daya tampung sebanyak 200 ribu jemaah Masjid ini berdiri di lahan seluas 98.247 meter persegi Atau sekitar 14 kali ukuran lapangan sepak bola Kalau bangunannya sendiri seluas 24.200 meter persegi Pembangunan Masjid Istiqal ini digagas pertama kali oleh K.H. Wahid Hashim Gagasan ini diresui oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno Lalu arsitekturnya dirancang oleh pemeluk agama Kristen bernama Frederick Silaban Yang memenangkan maket sayembara istiqlal Perjalanan tidak mulus, penyelesaian masjid ini membutuhkan waktu selama 17 tahun Rintangan yang dihadapi antara lain krisis ekonomi pada 1960-an Dan peristiwa G30 SPKI pada 1965 Pembangunan masjid lantas dilanjutkan kembali pada 1966 Dan diresmikan pada 22 Februari 1978 oleh Presiden Soekarno Yang kita rayakan sebagai Hari Istiqlal Kalau kita hitung-hitung ya, usia masjid berarti sudah memasuki usia ke-45 Penasaran nggak? Kira-kira ada perubahan atau perkembangan apa saja sih Yang terjadi selama 10 tahun belakangan ini terhadap Masjid Istiqlal? Dari situlah kita renovasi masjid atas bantuan Presiden sendiri ya Itu hampir 1 miliar, eh sampai hampir 1 triliun ya Seluruh yang perlu diperbaiki, kita perbaiki Terutama masalah kabel listrik ya Karena kabelnya itu kan lebih tidak tahan lama dibanding dengan beton-beton ini Begitu selesai ini kita buka, orang pada kaget Ini kok kayaknya bukan Istiqlal nih Ya coba Anda bayangkan dulu sebelum COVID itu ya Susah masuk di Istiqlal terutama kalau hari Jumat ya kan Pedagang kaki lima, parkir, hambur adun Nah sekarang ini Anda tidak lihat parkiran kan Semuanya parkiran itu disimpan di bawah basement Dua lantai basement kita melintang dari utara ke selatan Dan itu bisa menampung sekitar seribu mobil Sungainya kita gali, kita jernihkan Pagar yang sebelah barat itu kita pindahkan ke luar Sehingga Istiqlal ini dikelilingi oleh pagar Kemudian kita bikin terowongan yang menghubungkan katedral Ya itu juga banyak tantangannya Tapi setelah jadi ternyata menjadi ikon Tamu-tamu kenegaraan itu pas ke sana dulu Kenapa? Karena dianggap ini suatu hal yang sangat monumental Belum ada di dunia ini kayak gitu kan Dua rumah ibadah dihubungkan dengan tunnel, suraturahim Jika kita lihat ke sekeliling bangunan masjid ini Kita akan menyadari bahwa setiap bagian dari masjid Seolah memiliki maknanya masing-masing Gak cuma berkaitan dengan Islam tapi juga dengan Indonesia Kalau sahabat kompas travel masuk ke dalam aula utama Teman-teman akan melihat kubah yang sangat besar itu Tahu gak diameternya itu 45 meter? Pasti gak asing nih dengan kata 45 Karena itu adalah tahun kemerdekaan Indonesia Nasionalisme banget gak sih? Terus juga di sahabat kompas travel Kalau diperhatikan di dalam kubahnya ini Ada kaligrafi ayat kursi berapa Ini menghiasi sekeliling kubah Dan juga di dalam masjid itu kan ada tiang-tiang nih Jadi ada 12 tiang Jadi kalau 12 tiang itu tidak hanya fungsional sebagai penopang masjid Tapi juga bermakna 12 salabit ulul awal 571 masyahi Itu adalah tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW Masjid Istiqlal ini juga punya 4 lantai bakon Dan 1 lantai dasar Jadi total 5 lantai ini melambangkan 5 rutin Islam Kemudian 5 waktu sholat wajib dan sehari Dan juga jumlah sila dalam Pancasila Keren banget sih Nah dibelakang kita juga ada menara setinggi 6.666 cm Tinggi banget cuy Iya dan letaknya ini ada di bagian luar masjid Dan tau gak angka 6.666 cm itu Meresentasikan keseluruhan jumlah ayat di dalam Al-Quran Detail banget ya? Nah bahkan di arsitekturnya ini juga memperhatikan secara detail Kebutuhan dari umat-umatnya nih Berta Ini bisa kita lihat nih yang kita berdiri di atasnya saat ini Ini tuh tatakan Berta yang juga sejalan dengan arah-arahnya Qiblat Jadi kalau orang-orang datang kesini nih Gak perlu bingung Musing dari Qiblat Qiblatnya di mana? Nah sudah langsung datang kesini Bisa Detail banget ya Ada fakta lain yang gak kalah menakjubkan Masjid Istiqlal pernah menerima penghargaan sebagai Green Mask Atau Masjid Hijau dari International Finance Corporation atau IFC Masjid ini menjadi rumah ibadah ramah lingkungan pertama di dunia loh Kenapa? Karena paling efektif solar system kita itu yang bekerja ya Sekitar 38% menggunakan energi matahari Kemudian air wuduknya itu recycle-nya bagus ya Karena bisa dipakai untuk mandi Pokoknya bersih lah Selebihnya itu kita tanam di pori-pori Istiqlal Di sini penuh pori-pori kan Itu nanti disodot lagi nanti untuk menjadi air wuduk Kemudian juga paling asri Karena gak ada parkiran di atasnya Semuanya di basement kan Kecuali bagian barat ini kan VPIP-nya itu Nah kemudian juga dari aktivitasnya Itu dianggap sebagai masjid yang mencerahkan Dianggap sebagai rumah perdamaian Ya dianggap sebagai Oasa spiritual di tengah metropolitan Itu banyak kriteriannya itu Lanjut Masjid yang berlokasi di jantung ibu kota ini Juga dikenal sebagai simbol toleransi Karena dibangun berseberangan dengan Katedral Jakarta Lokasi ini dipilih untuk menunjukkan Kerukunan kehidupan beragama yang dipilih sendiri Oleh Presiden Soekarno Sempat ada pertentangan untuk penempatan Masjid Istiqlal Antara Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta Kalau Bung Hatta menginginkan Masjid Raya dibangun Di tempat yang sekarang kita lihat sebagai hotel Indonesia Namun Bung Karno menginginkan Masjid Istiqlal dibangun Di Benteng Wihalmina Visi Bung Karno sendiri adalah masjid Untuk 3000 tahun yang akan datang Sehingga lokasi yang strategis bukan menjadi pertimbangan utama Dengan visi ini pun Masjid dibangun dengan begitu kokohnya Bahkan menurut Imam Besar Nasaruddin Umar Bekas gempa pun tidak nampak pada bangunan masjid Oke, kembali lagi ke simbol toleransi Simbol toleransi juga semakin diperkuat Dengan gagasan pembuatan Lorong Silaturahmi Istiqlal Katedral Yang diusulkan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar Gagasan ini kemudian mendapat restu dari Presiden Joko Widodo Oh itu menjadi ikon Ikonik banget itu kan Karena itu bukan hanya sekedar lubang menghubungkan Istiqlal Tapi disitu ada ikon pembelajaran Lagi mau dipasang ini Jadi ada lambangnya Ada dia dioramanya segala macam itu nanti Bahkan kita sering pakai juga untuk mitik-mitik Kan akan dibuka untuk umum Cuma sekarang belum dipasang ikoniknya itu Kan ada nanti tembaga dipasang di dinding gitu ya Ada yang kayak jabat tangan tuh ya Shake hand Itu belum dipasang Ada lampunya juga Ada musiknya juga nanti Nantinya Lorong ini akan memiliki dua fungsi guys Sebagai penyeberangan dan juga sebagai museum Sampai saat ini belum ada tanggal pasti Untuk peresmian dan dibuka untuk umum Kalau nanti sudah dibuka Travel Journals bakal ajak kamu lagi ya Buat intip Lorong Silaturahmi Istiqlal Katedral Oke sudah puas kita keliling Masjid Istiqlal yang begitu megah ini Kalau mau kesini kamu bisa naik transportasi umum Dan turun di stasiun Juanda atau halte Juanda Nah kalau mau sekadar berkunjung ke Masjid Istiqlal boleh banget Ini dibukanya dari jam 3.30 pagi sampai 10 malam waktu Indonesia Barat Kalau mau kesini juga wajib menggunakan pakaian yang rapi ya Kalau perempuan wajib menggunakan baju lengan panjang dan juga celana atau rok panjang Nah bagi yang tidak menggunakan jilbab wajib menggunakan selendang untuk menutupi kepala Kalau laki-laki juga harus menggunakan celana panjang minimal sampai betis Aku Mutiara Berta dan temanku Suci Wulandari pamit undur diri dulu ya Sampai jumpa di Next Travel Journals Dadah mau lanjut keliling Selamat menikmati Selamat menikmati